Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat datang di channel Miss Paprika Channel seputar makanan sehat versi diet Buat kamu yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe ya Semoga yang sudah subscribe sehat selalu dan rezekinya melimpah Amin Biasanya pas tanggal tua, uang saku sudah habis, uang belanja juga sudah habis Kita jadi bingung ya untuk bikin menu kita sehari-hari Nah jangan khawatir guys, resep kali ini aku akan bikin menu diet darurat atau versi anak kos ya Jadi bener banget kalau yang bilang diet itu murah, tapi yang mahal itu niatnya guys, bener gak sih? Nah di menu kali ini aku pakai 4 bahan aja ya Ini ada sawi pokcoy yang sudah dipotong-potong Kemudian wortel dan jagung yang sudah dikukus Nah ini aku suka banget ya pakai jagung yang sudah dikukus gini jadi selalu ada stok di kulkas Dan 1 butir telur ya Dan pastinya menu ini cocok banget ya buat makan siang kita Oke langsung aja kita panasin teflon Tumis bawang putih dan cabai merah Aku selalu tanpa minyak ya Dan juga aku jarang banget pakai bawang merah Tapi kalau temen-temen suka pakai bawang merah gak apa-apa Asal jangan berlebihan ya Kita tumis sampai layu Nah aku tuh sebenernya udah turun 4 kilo ya dari nerapin makan kayak gini Udah hampir 4 bulanan Emang sih mungkin menurut sebagian orang 1 bulan turun 1 kilo itu kecil ya Tapi bagi aku itu amazing karena aku kayak gak berasa lagi diet gitu loh Jadi tetap bisa menikmati hidup dengan makan yang enak hanya aja lebih sadar ke porosinya Dan sekarang ini lebih milih mana nutrisi yang tepat dan kurang tepat untuk badan kita Lanjut kita masukkan telurnya Kita aduk-aduk atau di ork-arik ya Lalu kita masukkan wortel, jagung dan bahan-bahan lainnya ya Nah disini sekalian aku mau berbagi cerita ya Jadi gimana cara memulai diet untuk kita yang pemula Dan ini aku berbagi tips Tipsnya adalah sesuai dengan pengalaman aku Yang pertama sebisa mungkin kita hindari minum-minuman manis ya Nah jangan lupa kita minum air putih yang cukup Dingin juga gak apa-apa Karena panas atau dingin air putih kalorinya 0 guys Percayalah air yang manis merupakan penyumbang kalori terbesar loh Yang kedua sebisa mungkin kita masak makanan kita sendiri di rumah Terapkan kurangi minyak, kurangi asupan gula dan tepung-tepungan Karena kalau kita masak sendiri kita bisa tahu dan atur kalori yang masuk ke tubuh kita Yang ketiga sempetin workout 2 atau 3 kali seminggu ya Dan kalau aku lagi sibuk pernah juga aku tuh seminggu hanya 1 kali Tapi gak apa-apa daripada gak sama sekali ya kan Yang penting konsisten dilakukan Yang keempat ganti cemilan kita sama cemilan sehat Misalnya buah gitu ya Atau kalau kita kadangkan cewek-cewek nih suka yang asin-asin atau pedes-pedes Nah itu cari makanan yang sehat atau cemilan yang sehat yang gluten free Atau kalian bisa searching deh banyak kok cemilan diet Nah yang terakhir ini ampuh banget di aku ya Yaitu ganti semua isi timeline atau beranda media sosial kita dengan orang-orang yang menerapkan pola hidup sehat Follow orang-orang yang sekiranya memiliki vibes yang bakal bisa ngebantu kamu untuk bertahan dengan pilihan yang kamu pilih Sehingga kalau kamu lagi kurang motivasi atau lagi males dan kalau kamu lihat timeline media sosial kamu Kamu akan terpacu lagi dan akan lebih semangat lagi Oh iya jangan lupa kalian masukkan bumbu-bumbunya ya Bumbu-bumbu andalan aku kalian udah pasti tau dong kalau lihat video-video sebelumnya Itu garam Himalaya, kaldu jamur dan lada hitam itu wajib Dan kalau kalian mau tambahin yang lain juga boleh asal disesuaikan dan juga takarannya harus diperhatikan ya Nah itu tadi tips dari aku ya Dan gak berasa tau-tau udah jadi aja deh nih masakannya Oke lanjut kita tata di piring ya Nah menu ini kalau kita totalin ini gak sampai 10.000 rupiah ya Dan pastinya murah, simple, sehat dan gak ribet Gimana? Diet gak pake ribet kan? Yuk kapan lagi kita hidup sehat kalau gak mulai dari sekarang Kalau kalian suka videonya jangan lupa untuk like, komen dan subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video terbaru dari aku ya Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!